Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya saat ini berada di lereng pegunungan Wilis Jadi disini gak ada sinyal sama sekali Sinyal hp, mau nilpon gak bisa Mau internetan gak bisa Jadi kalau di tengah hutan alas seperti ini Jadi saya rekam aja videonya Nanti kalau sudah sampai rumah Pakai wifi Baru bisa saya upload video ini Saya mau menjelaskan beberapa pertanyaan yang sering masuk di komentar youtube saya Dan pertanyaan yang masuk di whatsapp saya Beberapa pertanyaan yang sering yang mau saya bahas Mulai dari Bang, berapa sih harga joran karbon sutep kalau saya pesan Nah, saya jawab dulu untuk pertanyaan yang ini ya Kalau mau pesan karbon sutep Itu ke saya Itu harganya bervariasi Tergantung budget pemesan Mulai dari angka harga 350 sampai dengan harga 750 Yang harga 350 ya Biasalah Bahannya ya dari karbon sutep Tetap sama Yang membedakan Harga yang termurah sampai yang harga yang termahal 750 ribu itu Tergantung dari pertama Yang mahal itu di ring Ring biasa Pilihannya ada ring biasa Anggap biar Sebenarnya banyak Macem-macemnya ring Jadi saya Simpelkan aja Ring biasa Sama ring yang paling bagus Ring Fuji Yang membedakan di ring Kalau mau ngecek Harga ring Mau bisa di Toko online Di Shopee Di Bukalapak Dan lain-lain Atau ke toko pancing langsung Kalau mau tanya-tanya Harga ring Fuji Itu berapa Yang ori ya Soalnya sekarang Banyak beredar juga Ring-ring Fuji Yang gak ori Ciri-cirinya Biasanya kalau ring Fuji Yang gak ori Itu gak rata Bentuk keramiknya Gampang Gampang cepat Keramiknya Dari cincin Dari cincin Metalnya Jadi Yang membedakan di ring Yang membuat mahal Kedua Di gagang Cara pembuatan gagang Itu Sesuai pesanan juga Minta yang model Japan style Atau Minta Model yang biasa Yang jadul Yang puanjang Pakai busa eva Dari Ujung bawah Sampai ke Ring setnya Tempatnya Pegangannya real Itu bisa Yang membedakan Di gagang Nomor dua Yang membedakan Kualitas Harga Dan yang ketiga Ada di Resin Resin ada beberapa Kualitas Ada yang paling murah Ada yang paling Bagus Kualitasnya Yang paling mahal Harga Mempengaruhi Kualitas Suatu Barang Ketiga Itu Dan Keempat Yang membedakan Itu Di Pengecatan Kalau Harga Rp350 Itu mungkin Pakai Cet Tipis-tipis Saja Pakai Cet Bilok Merek Bilok Kalau Harga Rp750 Yang bagus Itu Pakai Cet Mobil Atau Cet Sepeda Motor Jadi Kalau sudah Jadi Jorannya Itu Saya bawa Ke Tempat Pengecatan Mobil Jadi Ada Beberapa Lapis Biar Tebal Cetnya Juga Yang Pastilah Harganya Bisa Tanya-tanya Sendiri Ke Tukang Cet Mobil Makanya Harga Mempengaruhi Kualitas Suatu Barang Yang Kelima Yang Membedakan Itu Pengrajin Dia Benar 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 Paham Enggak Membuat Joran Karena Membuat Joran Itu Bukan Hanya Sekedar Masang Pasang Pasang Ditali Dilim Udah Seleseng Enggak Ada Hitungannya Ada Hitungan Matematikanya Fisikanya Sudut Kelengkungan Kelenturan Minta Kaku Atau Gimana Gimananya Itu Ada Ada Hitungannya Jadi Enggak Semua Pengrajin Sutet Itu Paham Ilmunya Ini Kalau Yang Sudah Lama Berkecimpung Dia Dia Memang Angler Sejati Sering Lancing Kelaut Kemana Acak Sungai Kelaut Ketambak Dan Lain-lain Terus Dia Jadi Pengrajin Sutet Dia Bahkan Dia Bakal Paham Gimana Cara Joran Itu Yang Enak Itu Yang Seperti Apa Dia Pasti Paham Tapi Kalau Enggak Pernah Mancing Enggak Pernah Nyoba Sendiri Gimana Enaknya Cara Menggunakan Jorannya Enggak Pernah Mancing Ke Laut Enggak Pernah Dapat Ikan Besar Enggak Pernah Tiba-tiba Jadi Pengerajin Saja Dia Enggak Akan Paham Suatu Titik Kelengkungan Kelenturan Action Buat Mancing Bada Joran Tersebut Jadi Yang Susah Disana Juga Jadi Enggak Semua Joran Sutep Itu Juga Bagus Tergantung Siapa Yang Buat Dan Saya Ngasih Harga Mulai Dari 350 Sampai 750 Itu Harga Jorannya Belum Termasuk Harga Packing Saya Packing Pakai Pipa Terus Harga Pengirimannya Misal Ke Malaysia Ke Selangor Ke Kalimantan Barat Ke Medan Ke Maluku Jadi Ongkirnya Sama Packingnya Itu Ditanggung Sama Pembeli Jadi Saya Untuk Untuk Yang pesen Sama Saya Saya Minta Transfer DP 50% Untuk Tanda Jadi Pemesanan Jadi Kalau DP Sudah Masuk 50% Ke Nomor Rekening Saya Nomor Rekening Terlebih Saya Baru Pengerjaan Saya Mulai Maksimal Pengerjaan Itu 7 hari Baru Selesai Maksimal Kalau Tidak Ada Kalau Tidak Ada Kesibukan 5 hari Mungkin Sudah Selesai Tapi Rata-rata 7 hari Saya Kasih Waktu Batas 7 hari Selesai Untuk Pembuatan Tanjoran Selesai Selesai Mengenai Ukuran Bebas Meminta Maksimal Ukurannya Oh ya Sebentar ya Maaf Maaf Saya Lanjutkan Tadi Ada Orang Yang Mau Pergi Kesawa Itu Oke Tadi Selesai 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 Tadi Itu Saya Membahas Masalah Harga Harga Dari Harga 350 Sampai Harga 750 Saya Minta Untuk Keseriusan Positif Pesan Ke Saya Itu Saya Minta DP 50% Dulu Untuk Pembuatannya Begitu DP Masuk Kena Merekening BRI Saya Baru Proses Pengerjaan Saya Mulai Jadi Nanti Setelah Pengerjaan Sudah Selesai Sudah Saya Packing Sudah Siap Saya Kirim Saya Kirim Lewat JNT JNE Kantor Post Ninja Express Dan Lain Lain Baru Saya Minta Uang Pengiriman Semuanya Total Mulai Dari Uang Harga Joran Harga Packing Sama Harga Ongkirnya Ketempat Tujuan Dan Kalau Ragu Sama Saya Jangan Pesen Ke Saya Pesen Ketempat Lain Saya Orangnya Tidak Ribet Kalau Percaya Sama Saya Monggo Langsung Minta Pesen Ke Saya Bisa Langsung Transfer Nanti Saya Kasih Nomor Whatsapp Saya Sama Nomor Rekening DP Dulu 50% Nama Saya Mohamad Andi Jadi Kalau Ada Oknum Atau Orang Lain Yang Nomor Rekening Bukan Atas Nama Mohamad Andi Itu Berarti Bukan Dari Saya Jangan Percaya Jadi Beberapa Hari Terakhir Ini Saya Belum Sempat Membuat Video Untuk Youtube Saya Karena Beberapa Kesibukan Saya Aktifitas Saya Jadi Kali Ini Saya Sempatkan Untuk Membuat Update Video Yang Terbaru Mengenai Cara Pemesanan Pembuatan Joran Karbon Jutep Misal Mau Request Tentang Bang Saya Nanti Harganya Saya Mau Pesan Harga Rp500.000 Saya Minta Warnanya Yang Merah Semuanya Mulai Dari Gagang Merah Busa Evanya Merah Cat Merah Juga Bisa Juga Bisa Jadi Video Kali Ini Saya Hanya Menjelaskan Tentang Cara Pemesanan Dan Harga Joran Karbon Sutet Memang Sih Di Luar Sana Harga Harga Joran Karbon Sutet Mungkin Banyak Yang Lebih Murah Ya Monggo Ketempat Lahengnya Saya Tidak Mengharuskan Harus Pesan Ke Saya Mungkin Di Tempat Daerah Anda Semuanya Ini Ada Yang Dekat Memang Pinter Buat Meng Monggo Datang Tanya Tanya Bisa Tidak Harus Sama Saya Juga Kalau Mau Pesan Sama Saya Juga Boleh Itu Oke Cukup Sekian Dulu Saya Ngobrol Ngobrol Saya Lagi Mau Cari Kayu Bakar Karena Hidupnya Di Atas Pegunungan Susah Mau Beli Gas Nyari Tokonya Penjualnya Oke Lanjut Video Berikutnya Salam Seduluran Salam Joran Melengkung Saya Dari Komunitas TFC Jatim Dan Komunitas Cak Klub Anglor Kagetan Mengucapkan Terima kasih Dan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Di Youtube Saya Kalau Ada Pertanyaan Bisa Bertanya Langsung Di Kolom Komentar Kalau Ada Kesempatan Pasti Saya Balas Komentar Satu Persatu Oke Akhir Kalim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima